Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Kehlong Channel Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi lagi sebuah ide yang tentunya sangat bermanfaat Nah di depan saya ini teman-teman, saya sudah siapkan untuk bahannya Yaitu buah mengkudu dan otol atau pasta gigi Kali ini saya akan mencampurkan kedua bahan ini Karena ini bisa menjadi sebuah ramuan pengusir tikus yang paling ampuh Untuk mengusir semua jenis tikus yang ada di rumah kita Jadi setelah kalian membuat ramuan ini, selamanya rumah kalian akan bersih dari yang namanya tikus Oke, seperti apa caranya? Langsung saja kita ke tutorialnya Let's go! Oke teman-teman, jadi untuk bahan yang kalian harus persiapkan Kalian tinggal siapkan saja otol atau pasta gigi Dan untuk mereknya pun bebas, tidak harus merek seperti ini Kemudian kalian tinggal siapkan juga buah mengkudu Oke, setelah kedua bahan ini sudah ada, langsung saja kita eksekusi Jadi untuk langkah pertama kita ambil untuk dari buah mengkudunya Cukup kita ambil satu saja seperti ini Nah kemudian ini kita tinggal potong kecil-kecil ya teman-teman Langsung saja kita tinggal iris, kita potong kecil-kecil Terima kasih telah menonton! Oke, jadi kita potong kecil-kecil seperti ini teman-teman Nah setelah seperti ini, kalian tinggal siapkan wadah Dan untuk wadahnya kali ini saya menggunakan dari botol plastik seperti ini Oke, langsung saja kita eksekusi ya, kita potong Kita ambil untuk bagian bawahnya saja Oke, jadi seperti ini kita ambil untuk bagian bawahnya dari botol plastiknya ini Kemudian untuk dari potongan dari buah mengkudunya ini Kita tinggal masukkan pada wadah yang sudah kita siapkan ini teman-teman Nah setelah seperti ini, kalian tinggal siapkan untuk dari odolnya atau pasta giginya Kita akan campurkan ya teman-teman Oke, segini sudah cukup untuk dari odolnya Oke, jadi seperti ini ya teman-teman Kemudian ini agar lebih ampuh lagi Kalian bisa campurkan dengan satu bahan lagi Yaitu kaper atau kapur barus Jadi cukup kita menggunakan satu butir saja seperti ini Oke, setelah kapurnya sudah ada ini Kita tinggal haluskan saja ya teman-teman Kita tumbuk menggunakan palu Oke, kita haluskan sampai halus seperti butiran tepung seperti ini teman-teman Nah setelah seperti ini Kita tinggal campurkan saja Mantap, jadi seperti ini untuk hasilnya ya teman-teman Nah jadi untuk fungsi dari buah mengkudu ini Ini mempunyai aroma yang benar-benar sangat khas Dan untuk aromanya sangat tidak disukai oleh sidikus teman-teman Dan untuk fungsi dari odolnya atau pasta giginya ini Ini beraroma min Dan untuk aroma min ini juga sangat tidak disukai oleh sidikus teman-teman Dan untuk fungsi dari kapurnya ini Ini adalah memang untuk mengusir serangga Termasuk dari sidikus ya teman-teman Oke, setelah seperti ini Agar aromanya ini lebih keluar menyengat Nah teman-teman bisa tambahkan dengan sedikit cuka dapur Supaya aromanya semakin menyegrak ya teman-teman Oke, segini sudah cukup Setelah seperti ini Ini bisa kalian tambahkan air putih atau air bersih Nah setelah seperti ini Ini kita tinggal aduk saja teman-teman Kita aduk-aduk saja sebentar Sampai tercampur ya untuk bahan-bahannya ini Ini untuk aromanya Sudah keluar menyegrak ya teman-teman Sangat menyengat sekali Untuk aroma dari mengkudunya Dan aroma odolnya Dan juga aroma dari kapur barusnya Langsung menyegrak Dijamin Tikus-tikus yang ada di rumah kalian Setelah mencium dari ramuan ini Akan langsung menggat untuk selamanya teman-teman Karena aromanya memang benar-benar sangat menyengat sekali Sangat menyegrak sekali teman-teman Oke, jadi seperti ini ya teman-teman Jadi untuk ramuan pengusir tikus ini Sudah jadi teman-teman Dan sudah siap untuk kita pergunakan Nantinya untuk ramuan ini Kalian bisa pasangkan saja Di area-area di rumah kita Yang sekiranya banyak tikusnya Seperti di gudang Di dapur Ataupun di mana saja Dijamin setelah kalian pasangkan dari ramuan ini Maka tikus-tikus yang ada di rumah kalian Akan langsung kabur untuk selamanya Tentunya Tidak akan pernah kembali lagi ke rumah kita Mantap ya teman-teman Oke, langsung saja saya contohkan untuk cara penggunaan dari ramuan ini teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk ramuan pengusir tikus ini Kalian bisa pasangkan di dapur ya Contohnya seperti di meja makan Karena biasanya Si tikus sering mencuri makanan yang ada di meja makan ini Jadi kita tinggal pasangkan ramuan yang kita buat ini Nah, kita taruh di sini Jadi teman-teman secara otomatis nantinya Untuk aroma dari ramuan ini Akan menebar ke seluruh ruangan yang ada di dapur kalian Sehingga Membuat si tikus-tikus yang ada di dapur kalian Menjadi tidak betah setelah mencium dari ramuan yang kita buat ini Jadi mantap sekali Sangat mudah dan praktis untuk mengusir tikus Yang ada di rumah kita teman-teman Luar biasa Oke teman-teman mungkin cukup sampai di sini Video terbaru dari Kehlong Channel Jika dirasa video ini bermanfaat Bantu tekan tombol like-nya Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya Oke, sampai jumpa di ide kreatif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax